Intro Halo kembali lagi bareng gue Doni Zola di podcast sebelah Podcast sebelah tuh salah satu acara di TV sebelah Yang dimana ngobrol-ngobrol sama beberapa public figure di dunia olahraga Khususnya sepak bola dan pusal karena itu dunianya gue Nah kali ini gue datangan temen lama gue Lama juga gue kenal 2015 ya Kalau gak salah 2015 atau ya 2015 Sebetulnya nama dia udah malang melintang di dunia sepak bola udah cukup lama Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol kita kulik Apa aja sih yang sekarang dia lakukan Karena kita tau bahwa pandemi betul-betul membuat dunia olahraga terhenti Nah ini kita akan bahas juga dengan Coach Akas Natani Bro Apa kabar? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah Ini kehormatan nih karena ini pertama kalinya ada bintang tamu nih podcast sebelah nih Thank you Thank you for inviting me Thank you Karena memang tadi kemarin kita 2 hari lalu ya kita ketemu dan ngobrol-ngobrol Coach Akas juga nextnya akan ada channel Youtube Nanti akan kita kasih tau juga kita bantu juga supaya katakanlah banyak konten-konten yang menarik Ini rajanya football training nanti video-videonya bakal ada semua ya Jadi Coach Yes Gue salut lah nih karena 2 bulan belakangan tuh liat tuh kayak di social media banyak banget nih sekarang Udah mulai training ya udah mulai kayak privat-privat udah mulai jalan lagi Iya Apa aja sih Coach yang Coach Akas lakukan saat ini At least apa aja yang Coach Akas punya baik itu futsal maupun football Iya Jadi kita sejak 12 tahun yang lalu kita we founded Anva Futsal Academy 12 tahun? Iya 2009 kita kick off Wow 12 tahun udah tua juga ya Anva Futsal Academy Itu dimana latihannya? Dan home base kita itu di Kelapa Gading Oke Dan kita dari kelompok usia U4 toddlers sampai U16 U4 dan U16 Dan dimana U16 kita juga ikut Liga AV Tapi the last 2 years because of covid Iya covid kita gak ada pertandingan juga kan? Dan kita tidak ada latihan juga Tidak ada latihan gitu 16 tahun itu ikut Liga AV Jakarta? Jakarta 2 di Tivosi Main di Tivosi Sports Center Oke oke itu itu untuk Anva nya ya? Untuk Anva Ada berapa murid Anva udah? Kita juga kerjasama sama beberapa sekolah internasional Jadi siswa-siswa kita yang di sekolah internasional Tidak datang ke kita punya home base latihan Jadi emang di sekolah Jadi kalau kita hitung secara global Kita bisa 150 siswa Wow 150 siswa Itu yang ada di sekolah internasional apa? Internasional yang di Kelapa Gading? Iya di Jakarta Utara Dominantly Dominantly di Jakarta Utara Berarti ada 150 murid Untuk di Anva aja ya? Untuk di Anva aja Dan itu ikut kompetisi-kompetisi Yang memang rutin digelar di area Jakarta Benar Nah itu untuk futsal Coach Akas emang Untuk futsal disensinya apa Coach? Untuk futsal saya saat ini AFC level 2 Wah sama kayak saya ya? Berarti udah bisa megang Klub di Gapro ya sebetulnya But the focus The focus is to make Anva A brand Where it is the number one in the country A leading brand Dimana kita juga sumber Untuk pemain-pemain Di kemudian hari main tim Dan di Gapro Nih Buat yang katro-katro gak bisa bahasa Inggris Jadi Kota Akas bilang dia pengen Anva ini bisa nanti Menyumbang pemain-pemain bagus Ya gak apa-apa Coach Emang gitu emang nih Emang subscribernya belum tentu Sekolah juga semua nih Tapi itu keren ya Udah berapa lah Udah 12 tahun Ada gak sih pemain-pemain Yang sekarang Katakanlah ada di Let's say misalnya di kompetisi-kompetisi Level atas Waktu Waktu tahun 2017 Kita lapan besar Senasional Aavi ya Champions ya Dimana Itu di kota mana Pas di Grand Wisata Pas nasionalnya di Bekasi Yang saya dateng Yang ada Donzol Dan dari situ Tiga pemain kita Dapet full beasiswa Di universitas-universitas Jadi jembatan ya Jadi dari situ As coaches Itu untuk kita That successful Betul Karena kita kan Hanya membawa anak-anak ini Ke arah yang tepat Artinya bagaimana caranya Futsal atau sepak bola ini Mengangkat derajat mereka Sebagai manusia ya Keren Dimana kita bisa merubah Masa depan mereka Betul Karena mostly juga gak semuanya Anak-anak menengah ke atas ya Ada juga anak-anak menengah Mereka dapet beasiswa Yes Mereka dapet beasiswa Dan kita juga Sangat beruntung Dimana kita punya U16 yang main di Liga Juga Banyak private organization Yang bantu untuk Memberi budget Untuk kita Supaya latihannya Semua coaches fee Rental fee Semua Is being covered By them Jadi kita sangat Sangat dibantu Makannya bagus ya Ya itu Itu Sebuah akademi aja Bisa bisa seperti itu Nah bicara Futsal Coach Akas Kan backgroundnya Pemain sepak bola Betul? Iya Benar Background saya As a football player Sebelumnya dimana? Saya Di In a few In a few countries Saya gedenya Di Singapura Dari umur berapa tuh Coach? Dari umur Sebelum 6 tahun Berarti sebelum SD Sebelum SD Pas saya disitu Tapi Pas masuk sekolah SD 1 Di Singapura Oh SD kelas 1 Di Singapura Dan saya Batch Angkatan 84 Ini Yang dipanggil In Singapore Is dubbed As the golden generation Banyak Jebolan-jebolan Suzuki Cup Liga Pro Sepak bola Singapura Pemain-pemain Seperti Sharil Ishak Oh ya tau Bayhaki Kaizan Muhammad Ridwan Yang main di Arema Bayhaki Kaizan Bahkan pernah dipersija tuh Coach? Benar Dan yang kemarin Superman Goalkeeper Hasan Sani Kita semua Satu angkatan Hasan Sani ya? Sejak Sejak kita Umur Umur U14 Semua Kita semua Satu angkatan Dan saya Juga Timnas Sepak Takraw U12 Singapura Oh Oke Pantesan Kalau ngegolin Saltomu Ya Mudah kan? Maunya Golnya indah Kalau gak indah Bukan Coach Akas Namanya Terus Itu Ke Jakarta Ke Indonesia Kapan Coach? Saya balik ke Indonesia Itu tahun Pas saya umur 16 Jadi itu Tahun 2001 Dimana Saya disini Hanya beberapa bulan Dan saya dapat Kesempatan Main di Provercelli Seri C Itali Oh Provercelli Saya tau Karena saya sering main Football Manager Ya Provercelli Itu seri C Sekarang seri C Beberapa tahun yang kemarin Seri B Di gradasi lagi Jadi sekarang seri C lagi Berapa tahun loh Di Provercelli Saya disana Main Off season tournament Dimana Hampir 2 bulan Disitu Dan Sangat Luar biasa Pengalamannya Kita juga Lawan Kelas-kelas Juventus Disitu Dan Saya masih ingat Kita imbangin Juve Kosong-kosong Dan kita juara Tiga Di Di Turnamen tersebut Dan sebagai Go home present Take home gift Tim memberi saya Piala yang untuk tim Saya Bawa Ada di rumah Ada di rumah Sampai sekarang Bisa bahasa Itali sempat Sedikit-sedikit aja Hanya yang Kata-kata yang penting aja Tapi Dua bulan Cukup lumayan Harusnya Kos Akas Yang jadi asisten pelatih Di Komo Bukan Kurniawan Hulian Kalau untuk sepak bola Resennya apa Coach Funny enough You said Kurniawan Yang bantu Saya juga Memberi kesempatan Di Itali Itu Yang memberi kesempatan Ke grup Primavera Seperti Kurnia Sandi Supriyono Segala macam Bima Sakti Kurniawan yang pas Mereka ke Samdoria Itu Jadi dia yang membantu saya Ke Provercelli Orang yang sama ya Orang yang sama Di balik Primavera Juga di balik Kos Akas Ke Provercelli Itu Wow Saya juga baru tahu nih Saya udah lama kenal Kos Akas Baru tahu kalau Kos Akas pernah main Di Italia Walaupun hanya 2 bulan Dan di sebuah turnamen Di mana bisa juara Di sana Kuts Tadi saya tanya Untuk lisensi Football Karena Kos Akas kan juga Ngambil Training Football Apakah ngambil Lisensi Football juga Saat ini saya pegang Basic License Dari FAS Singapura FAS itu berarti PSSI Singapura ya Wow Oke Dan Untuk lisensi Kita selalu mau berkembang And keep doing better Jadi saya punya planning Secepatnya Untuk mencapai April Wah Itu End goalnya Targetnya Di aspek Licensing Nah itu Lahir di Jakarta Saya lahir di Jakarta Pegang pasport Indonesia Berarti WNI ya Soalnya Kalau saya Instastory sama Kos Akas Dibilang saya bawa pemain asing Tadi juga anak-anak Di bawah juga gitu Tuh Tadi anak-anak Kalau mau ada Ada bule Bawanya pengen foto Ya benar Oke coach Melati sepak bola dulu Atau melati futsal dulu Tadinya Kalau As a coach Futsal dulu Oh justru futsal dulu ya Saya juga berteman Dengan Coach Justin Laksana Oh ya Legend of Unfollow people ya Pas Pas saya Sampai Balik ke Indonesia Tahun Pas 2008 Desember Saya balik ke Indonesia Saya ketemu Sama Justin Waktu itu Coach Justin Pegang IMFC PLN Kenapa kita Tengah ketemu ya Karena 2008 Saya masih kerja Sama coach Justin Sebetulnya Dan Coach Justin Sangat membantu Selalu memberi saran Also Good friend with my father Likes my father Oh iya Katanya mabok bareng ya Ngebir Maksudnya ngebir bareng Nggak sampai mabok Kalau orang lama di luar Itu kalau minum beer Bukan untuk mabok Untuk chill aja Jadi Dia juga Saya juga lihat Cara Latihan PLN Waktu itu Di Galaxy Ancol Oh iya Galaxy Sport Ancol Itu saya yang jualin coach Tapangannya Saya lihat Ini As a player Saya juga sangat teknikal Dan ini Sesuatu yang Sangat Interest me Apalagi Melihat Futsal itu Sangat berbeda dari Fútbol Secara Pergerakan Lebih fluid ya Lebih ini ya Dan saya sangat Interested di Futsal Dan Bagaimana saya bisa Lebih baik Jadi saya langsung Mau belajar Jadi coach Akas Sangat tertarik Di futsal Buat teman-teman Yang gak bisa Bahasa Inggris Tapi Berarti itu Coach Justin Sebagai influence Coach Akas Untuk melatih futsal Saat itu Saya tidak tahu Jika dia mengingat itu Tapi Tapi pasti ingat lah Tapi gak tahu ya Sekarang kan dia udah agak-agak ini juga ya Mungkin lupa Pasal dia udah Agak-agak Kenal banyak orang lah Kita tahu dia Sangat kontroversial Tapi dia sangat pintar Kita tahu bahwa Saya kan ikut sama dia Dari tahun 2003 Coach 2003 ke 2009 Saya ikut sama dia Jadi Jadi emang Emang Orang yang sangat Sangat pintar Sebetulnya Tapi memang Dia mempositikan dia Sebagai antagonis sekarang Tapi Sangat logis Dan Straight to the point Jadi Jadi saya senang Ketemu orang kayak gitu 20 tahun di Belanda Gimana gak Straight to the point Makanya Kalau di Indonesia kan Orang straight to the point Baik yang gak suka Jadi sangat membantu Untuk saya juga Mengambil keputusan Waktu itu Untuk kita buka Anva Jadi 2008 Desember Saya balik ke Indonesia 2009 Februari Kita mulai Dengan Informal Secara informal Anva Dan Dimana Komunitas India juga Itu sudah kenal saya Sebagai Pemain sebelumnya Jadi waktu itu Zaman BBM Blackberry messenger Berarti sering di ping dong Ping Saya sendiri Tidak pegang BBM Saya pinjem BBM Tante Untuk Membroadcast Waktu itu Dan dari situ Saya langsung Dapet SMS Di HP saya Empat anak Mau ikut Mulai dari situ Dari komunitas India itu ya Mulai dari komunitas India Beberapa anak Datang Dan Itu pun Datang Tanpa Jersey Jadi bebas Jadi Very informal Dan Belum teratur Pas 2010 Akhir 2011 Awal Baru kita Lebih Profesional Coaches Certified Jersey Latihan Latihan Sangat Teratur Dan Profesional Saya tahu Anva itu selalu Katakanlah Kalau bicara Misalnya Yang tadi Coach Akas bilang Kebutuhan Dari pemain itu sendiri Emang sangat Diperhatikan That's the Good point Berarti 2009 ya Februari Itu Februari Mau 12 tahun Eh 13 13 tahun Bahkan Bulan depan Sudah 13 tahun Anva berdiri Itu Saya rasa Salah satu Akademi yang Lama juga Yang pertama itu AMFC Punyai Justin Haji Mas Syed Fusat Klinik Itu saya disana Dari tahun 2003 Saya disana Dan itu Itu emang Emang Ibaratnya Muaranya Akademi-akademi Futsal Untuk kedepannya Coach Kita bicara Futsal Sekarang Futsal sekarang Dengan Futsal yang Tahun Coach Akas Memulai Itu Menurut Coach Akas Futsal Indonesia itu Apa yang berkembang? I think Lebih banyak Pelatih sekarang Yang Yang berkembang Dan Knowledge Is being passed down To more people Dimana kita punya Talent pool Pemain-pemain Yang sekarang Faham bedanya Sepak bola Dan futsal Sebelumnya Ya saya main sepak bola Saya juga pemain futsal Tapi sekarang People know the difference Jadi More specialized Dimana kita punya level Juga akan meningkat Dan setiap tahun Itu terbukti Dari Kita punya Liga profesional Dimana Pemain-pemain muda Yang datang Yang Naik Yang naik Selalu ada ya Tiap tahun ya Selalu ada nama-nama baru Yang bagus Dan ini Sangat membantu Untuk kita punya Usia dini Dan Untuk anak-anak ini Juga ada sosok If he can do it I can work hard And do it too And more coaches Are being involved Di setiap titik Di Indonesia Ada coaching klinik Kalau enggak ada lisensi Jadi Sangat berkembang Jadi secara knowledge Berkembang Pelatih-pelatih juga Diciptakan Kompetisi juga Coach Seperti Seperti Liga AVI Dari ujung Aceh sampai ujung Papua kan AVI ada kan Asosiasi Akademi Fusa Indonesia Dan Kita tahu bahwa Salah satu founder nya adalah Bang Didi Bapak The Lord of Didi Di Ferdiansa Ngomong undang ngesini Jauh banget Dari Bekasi Ke Jakarta Barat Udah kayak ngambil kitab suci Dari timur ke barat Tapi Yang menarik Coach Akas juga Punya Pro Ball Iya Pro Ball Jadi Pro Ball itu apa Coach? Pro Ball ini Ada individual skill Dan sepak bolanya Dimana Pro Ball ini Sebenarnya Nama kita Super Skills Awalnya Oh Saya tahu tuh Yang dulu sering ada Di Pondok Indah Benar Di Pro Arena Zaman dulu Sama Dale Mulholland Orang Amerika Saya tahu Yang namanya bule banget Dia Dia founder nya Dimana Dale yang pegang Jakarta Selatan Saya yang pegang Jakarta Utara Waktu itu Untuk Super Skills Dan Ini sangat unik Game nya ini Satu lawan satu So Yang kita latihan ini Sangat spesifik Yaitu Dribbling Dan Like I said The game is one on one Is to build the confidence Of the player Sering kali Di usia dini Situasi satu lawan satu Pemain ini Tidak Tidak berani Tidak berani Dari mana Dia passing bola Ke belakang Ke belakang Untuk Rasa aman aja Betul Itu si Zola ya Ponakan saya Iya Zola Zola waktu masih kecil itu Masih Belum sekolah Di Kelapa Gading Di sekolah Bunda Mulia Iya Di Ancol Bunda Mulia Bunda Mulia Ancol Berarti Itu saat itu Super Skills Sampai tahun berapa tuh Coach Dari 2010 Kayaknya 2010 sampai Awalnya itu Super Skills Hanya di Iski Di Selatan Itu dianggap sebagai The Lab Experiment Lab Test Oke Pemain-pemain Sekolah Bola Arsenal SSI Iya Yang Waktu itu Abi Manju Exactly Anak-anaknya Anak-anaknya Van Diamant Van Diamant Yang kemarin Lawan Indonesia ya Iya Tiga orang itu ya Iya Jadi mereka juga ikut Super Skills Waktu itu Dan pas SSI Sekolah Bola Arsenal Ini main tournament Secara global Arsenal Soccer School Di London Mereka 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 Seperti ini Yang lebih Di Indonesia Dan itu Waktunya Dale tau Ini kita Mesti buka Secara public Gitu Super Skills Jadi Mulainya Udah jauh sebelumnya Tapi dianggap Sebagai eksperimen dulu Sayangnya Nggak terlalu lama ya Maksudnya Nggak Sekarang udah Nggak ada ya Udah Nggak ada Dimana Dale juga Tidak di Indonesia Lagi Dan Dale Sekarang Di Amerika Jadi Mau nggak mau Kita Master Jadi Master Franchise-nya Kan udah Nggak ada Kita sebagai Franchise Beberapa Franchise Saya sendiri Di Indonesia Di Utara Ada di London Oh di London ada Ada Mereka masih Berjalan dengan Nama Super Skills Juga Dan ada di Amerika Tapi kita Ganti nama Supaya We can start fresh Dan kita Ganti namanya Ke Pro Ball Mastery Oh berarti Pro Ball Mastery itu Banyak di tempat lain Juga ada ya Kita ada di Beberapa lokasi Dan sama Beberapa sekolah Internasional Sebagai Ex School Juga Kerjasamanya Dengan sekolah-sekolah Internasional Untuk Estabulipulernya Benar Wah keren Dan yang sangat Unik Mengenai program ini Adalah seperti Taekwondo Jadi martial arts Dimana Ada sabuk-sabuk Level system Dari putih Sampai Hitam Keren Kalau baju putih Baru Terus masuk ke kuning Kuning Jadi setiap 6 bulan Ada Ada Jadi ada Skill yang mereka Mesti Kuasain Ada testnya Ada testnya Dan game nya itu Satu lawan satu Ukuran lapangan Seperti ukuran lapangan Badminton Oh artinya Enggak perlu Lapangan yang besar Dan memang Kalau Saya bicara juga As a coach Individual itu Sangat penting Ditanamkan Sejak usia dini Karena supaya pada Saat usia dewasa Nanti Mereka juga udah tahu Ngapain Gue harus ngapain Gue harus passing Gue harus dribling Gue harus apa Segala macem Itu yang Yang It is all Ball mastery Dimana Relationship with the ball Itu Kalau kata subasa Bola adalah teman Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih